Hai cek oke temen-temen balik lagi sama gua di abeliau channel nah ini depan gua ada kotak dari enter komputernya temen-temennya eh ya ini kotaknya ciri khas banget sih build your PC here aset jadi kotak ini isinya adalah salah satu perangkat komputer yang gua pesen untuk laptop gua ini panjang sih sebenarnya ceritanya ini bagus ya kata-kata konsultasi rakit PC apa tadi ya kepotong nih kita buka dulu temen-temennya kita unboxing untuk pesanan gua yang kali ini yang memang ini sebenarnya eh ya mungkin next nanti ini konten yang ini akan kita unboxing ajalah ini kita unboxing teman-teman ini isinya adalah maknanya kita buka aja ada labelnya teman-teman kita copot kita gunting aja ya ini alamat buat gua soalnya jadi si enter komputer ini memang secara packaging Oke lah safety lah ya ya ini bener-bener lakbannya nempel kemana-mana teman-teman ya ini kita buka lagi dalamnya udah dilakukan samping tengahnya juga dilakukan juga oke kita buka kotaknya pelan-pelan teman-teman oke guntingnya terlalu besar ini gua buka pelan-pelan takut ke gunting barang di dalam teman-temannya pasti lu pada penasaran isinya apa sih ya kan enter komputer ini enggak pesen nah nih kita buka teret nah ada info ya teman-temannya ini juga pesan dari Tokopedia nih kita keluar dulu isi ya ada ya Nah udah didusin di beberapa lagi teman-teman lo bayangin aja kurang safety apa yang terkomputer ya nah info ya teman-teman kita pinggirin dulu kayak ini kalau kelihatan bentar masih fokus nah baca ya vigen platinum ini adalah RAM teman-teman Oke harganya 251.000 pakai antar aja ya SD card DDR3 4GB teman-teman nah ini kotaknya segede gitu ya jadi lu bisa bayangin kan info SD card RAM 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 nya kecil teman-teman ya di cuman setanjang pulpen tapi ini kotaknya segede gitu loh ketika otak sepatu ya Nah ini segede-gede Vigen platinum temen-temennya DDR3 ini yang gue beli online dari Tokopedia di enter komputer invoice nya ini kita coba lihat udah kita geser aja lah nah ini ya DDR RAM SD DM platinum ya temen-temen ini gua tutup ada hal amat gua soalnya nah ini 4GB temen-temen ya low voltage Oke jadi ini rencana gue pengen ganti sih laptop gue ya temen-temen RAM nya gue pengen upgrade gitu ya Nah ini mungkin konten pertama next seru ceritanya ada banyak yang gua miss tapi ini kita unboxing dulu nah ini ya jelas ya untuk garansi di Lifetime sumber hidup ya temen-temen jadi memang sumber hidup bukan umur kita sih Maksudnya umur hidup si RAM nya ya bukan umur hidup kita umur kita mah lama dong temen-temennya nah nih umur hidup RAM garansi sumber hidup kalau ada kesalahan kita yang ada nggak digaransi nah ini tapi barang yang udah dibeli nggak bisa dikembalikan itu ada sih di notenya ya punya enter komputer temen-temen nah ini kita coba udah dulu buka eh teman-teman agak susah buka nih karena memang dia ini banget sih ya packaging sih hijen ini ramnya temen-temen ya pokoknya harga tadi ya 21.000 untuk yang 4GB DDR3 eh low voltage dan ini pinnya gua lupa berapa ya ada di CPU Z mungkin next yang kontennya ini kita unboxing dulu aja teman-teman agak susah sih ini gua bukanya karena dia memang rapat banget packaging teman-teman ya gila nih ini bener-bener nggak bisa dibuka sama sekali ya eh kita sebut pelan-pelan teman-teman bisa sih dibuka cuman memang harus sangat hati-hati dan pelan-pelan ya karena ini RAM ya jadi lo ketakutnya buka sebarangan enggak terlalu patah ya udah hingga bisa dipakai kesalahan lu nih pelan-pelan yang buka temen-temen ini karena kalau ketakut ketakut gitu ya atau lu salah pegangnya takutnya patah di MCB si RAM ini atau mungkin soldernya ada yang keplik kesenggol ya gua hati-hati juga sini temen-temen bukanya better sih tapi memang pakai gunting sih cuan ini gua nggak pakai gunting temen-temen untung sih nggak pakai gunting ya Kenapa next konten akan gua jelasin Kenapa untung sih nggak pakai gunting gua jadi masih bisa diterapin lagi nah ini ya gua salah bukanya lagi udah kebuka eh kudit pertama ternyata double dia nah ini ya kita buka pelan-pelan teman-teman ya dari si tempatnya tuh dia ada lagi pakai plastik dalamnya nih nah dibungkus agak temen-temen ya siramnya ini nah ini teman-teman lihat ya Pak titik hitam ini nah nanti gua jelasin lagi lah nah ini tadi ngelak baca nih 4 titik hitam teman-teman jadi ini sebenarnya rank satu ya Apa itu yang satu menanti akan gua jelasin nah ini kita lihat dulu untuk tulisannya ya kebaca apa enggak temen-temennya nih D3 PC gue enggak baca nih PC berapa ini ya itulah Pak teman-temannya teman-temannya langsung mereng satu titiknya hitamnya titik hitamnya cuma satu tapi ada empat nah ini ada kode serius segala macam teman-teman bisa lihat aja langsung ya ketika teman-teman beli RAM tolong sebelumnya dipastiin dulu teman-temannya kalau itu emang kompatibel sama laptop lu oke mungkin gini aja bye bye sub indo by broth3rmax